Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah melarang impor bawang merah meski saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Hal ini disampaikan usai acara halal-bihalal Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat 25 April. Zulkifli Hasan menyebut sejumlah alasan terjadinya lonjakan harga yakni mengalami gagal panen, terjadinya banjir, hingga pedagang yang berlibur. Saat ini harga bawang merah di pasaran mencapai lebih dari 80 ribu rupiah. Harga ini melonjak dua kali lipat jika dibandingkan data Badan Pangan Nasional, di mana harga rata-rata nasional bawang merah di tingkat pengecer adalah 48.530 rupiah per kilogram. Kalau kan banjir kemarin sebentar, itu ya isi dendel ya. Kalau ke depan juga mudah-mudahan. Ya kalau lagi banjir kan ya sudah, tapi paling seminggu lagi sudah normal. Bawang merah enggak, enggak ada impor, enggak ada, enggak bisa, enggak boleh. Pak IKAPI minta subsidi. Jadi tidak ada impor bawang merah, tidak ada, ya jelas ya. Pak IKAPI minta, Pak. Mungkin lain-lain, karena bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Pak IKAPI minta subsidi siang dari NTB. Kalau ada masuk bawang merah di luar, kita sikat. Kepada wartawan, Zulhas menekankan larangan impor ini karena petani di Indonesia dapat memproduksi bawang merah. Hasil produksi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan.